Alhamdulillah Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dengan kelembutan, Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khotob, Khalid bin Walid Abu Sufyan dan para kafir Quraish lainnya. Dengan kasih sayang, Wali Songo juga berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, meredam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik. Mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Mari sebarkan Islam yang mutawasit, lurus, toleran dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme dengan cara. Pertama, mari mempelajari Islam dari guru yang bersalah hingga Nabi. Berdalam ilmu, perluas wawasan. Kedua, mari mengendalikan emosi. Perluas pergaulan, perkuat ukhwah. Agar tidak bersikap eksklusif dan tidak berasa benar sendiri. Sehingga tidak mudah menghakimi. Ketiga, mari saling menyayangi dan mengasihi. Betapa pentingnya sifat kasih sayang. Sampai-sampai Allah menyebutkan sifat kasih sayangnya. Empat kali di surah Al-Fatiha. Surat pembuka Al-Quran. Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat. Bersama kita, madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia.